Intro Bupati Sambas Haji Satono SOCMH serahkan secara simbolis bantuan alat dan mesin pertanian alasintan kepada kelompok tani di Kabupaten Sambas. Bertempat di halaman kantor dinas pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Sambas Senin 4 Desember 2023. Adapun ada total 317 unit alasintan yang diserahkan kepada 99 kelompok tani yang tersebar di beberapa kejamatan sekabupaten Sambas. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, Insinyur Musanif MT menyampaikan bahwa penyerahan alasintan yang dilaksanakan ini berpunjuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan harapan bisa meningkatkan produksi serta produktivitas dari hasil pertanian dengan mengedepankan modernisasi dan optimalisasi pertanian. Insinyur Musanif menambahkan bahwa penyerahan alat mesin pertanian ini merupakan bentuk dukungan serta komitmen dari pemerintah Kabupaten Sambas dalam melaksanakan pembangunan di sektor pertanian. Supaya dalam pembangunan ini dapat dirawat dan menerahkan kelompok tani yang ada di sebaikannya sehingga umur ekonomisnya jadi bisa berkahan lama dan dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tani secara bersama-sama. Sehingga dengan demikian tujuan dari kita membagikan memberikan bantuan asintan ini dapat dipercaya. Harapan kita atau ke depan kita lebih memperbayang lagi bagi tujuan alat mesin pertanian ini kepada lalu-lalu karena kita tahu bahwa keberadaan asintan ini masih terbatas belum semua kelompok tani yang terbatas diperbataskan oleh tujuan lalu-lalu. Mudah-mudahan permitmen dan hubungan kita dengan Kabupaten Sambas terhadap upaya untuk penyediaan menyediakan alat kesehatan pertanian untuk modernisasi dan modernisasi pertanian Kabupaten Sambas bisa. Bupati Sambas Haji Satono menyampaikan bahwa ke depan bantuan untuk petani melalui kelompok tani akan selalu memperhatikan sektor perpanian. Pada kesempatan tersebut Bupati Haji Satono juga mengapresiasi kolaborasi serta sinergi yang dibangun bersama pemerintah daerah dalam mengsukseskan program visi misi Sambas berkemajuan. Bupati Sambas Haji Satono menambahkan bahwa iklim yang tidak menentu ditambah kondisi perang turut memperburuk krisis pangan dunia bahkan kita patut bersyukur atas potensi-potensi pertanian yang ada untuk itu pemerintah hadir bersama unsur legislatif dalam membantu petani guna memanfaatkan potensi yang ada tersebut. Lebih jauh Bupati Haji Satono berpesan agar nantinya al-sintan ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin guna peningkatan hasil serta kualitas perpanian dengan tetap memperhatikan perawatan alat sehingga kondisinya selalu perima. Mengakhiri sambutannya Bupati Sambas Haji Satono mengatakan bahwa dirinya ingin sektor perpanian menjadi perhatian semua pihak dengan bersatu padu meningkatkan sinergitas serta kolaborasi untuk dalam meningkatkan produk hasil perpanian masyarakat. Saya akan diundang oleh Pak Kadis untuk menyerahkan alat pertanian di mesin pertanian tahun 2023, sebesar ini kalau lebih hanya 3,5 miliar. Insya Allah pun tepat, itu yang mungkin agak masari. Kita sudah hitung-hitung untuk membantu para petani yang ada penyusat di atas, melalui pokoknya-pokoknya nanti dipambah lah ya. Dipambah, kalau kasih ini, nanti dinas yang mengaturnya. Saya mengaturkan, Ibu, terima kasih atas ikhtiar perjuangan Bapak Ibu Sumeni yang telah ikut bersama-sama pemerintah daerah mensukseskan program BUSI-MISI Sabat Pekunajuan dan salah satu pointernya adalah di sektor pertanian. Itu salah satu bukti konkret pemerintah hadir. Pemda Samas hadir, walaupun kurut 3,5 miliar bersama anggota TPR menjari maal kosendana untuk menyediakan alat dan musim pertanian untuk pokok-pokok yang ada di Kepunjabat. Saya terbesar, walaupun tidak ada banyak, dan yang sumi dapat, gunaikan setiap mungkin. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan bantuan secara simbolis alat dan mesin perpanian kepada perwakilan kelompok tani. Dinas Kominfo, Kabupaten Samas melaporkan. Terima kasih telah menonton!